Setelah kupantau-pantau di tiap server, ternyata Naruto Bygon itu adalah salah satu ninja yang paling banyak dibuild Dan yang paling banyak dipamerin untuk dipakai profil utama di top servernya Kecuali server belasan ya, mungkin masih dikit Tapi server 10 kebawah itu kebanyakan udah pada ngebuild si Naruto Bygon ini Nah kok bisa sih, Naruto Bygon ini jadi meta untuk sekarang Mungkin kalian ada yang tau, secara detail silahkan tulis di kolom komentar guys Kemarin aku juga dapet Bygon dari hasil kode Rhythm guys ya Dan aku juga pengen sedikit ngebuild Naruto Bygon ku Yang beberapa menit atau jam lalu udah kupus Sedemikian rupa dan ini udah bisa bintang 2 harusnya Kalau udah bintang 2 harusnya bisa masuk ke line up utama sih Tapi aku mau coba dulu disini berhubung gold ku ada cukup lah untuk nuker-nuker skill-skill dan segala macem Sebelumnya aku mau buang dulu skill dari si Naruto Bygon ku yang versi pertama ya Eh sorry, 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 yang ini yang kemarin aku dapet Oke, sudah disiapin langsung saja kita coba buang dulu si Bygon Rushing-nya Let's go, lumayan kita bisa dapet SP Langsung saja kita coba Sulphotion ya, jangan dikombin, kombin nggak bisa guys ya Loh, salah, 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 salah Bygon guys Nah ini dia ya, baru bisa Harusnya pas aku Sulphotion dia udah bisa jadi bintang 2 sih Oke, mantap ya Akhirnya Naruto Bygon ku bisa jadi plus 1 Semoga aja sih dilihat dari quality-nya bisa lebih baik daripada Boruto Karma Yang plus 2 guys ya Oke, disini quality-nya 179,2 Dan bener aja guys ya, Boruto Karma ku cuma 173 guys ya Oke, nice Nah, disini kita langsung aja ya Langsung aja kali ya Langsung aja pindahin skill-nya ya Oke lah ya, langsung aja kita coba pindahin skill-nya Naruto Bygon, sebentar-sebentar Kita coba cek dulu disini Oke, yang bawah itu Aku kasih Skill dari Himawari ya Kemarin aku gacha 20 scroll SS Itu dua-duanya dapet 5 combo cuy Itu epic banget sih asli Butuh 200 gold Gas lah, gak apa-apa Lanjut Untuk Ini ya CS ya CS paling bawah Oke CS karena aku belum ada yang lain Terpaksa aku ambilkan Milik si Boruto Karma ya Kita taruh paling bawah Jebret Butuh 100 gold Dan yang slot ini Kayaknya aku mau cari Cari ini aja Aku gak ada gak sih Waduh aku gak ada daidara guys Buset dah Ada onoki gak? Aduh gak ada onoki juga Buset Buset Jadi Kita gak ada Iya beneran dong Aku gak ada ini dong Ah bodo amat lah Gak usah Biar kosongan dulu ya guys ya Biarin kosongan dulu Lanjut Apanya ya Lanjut ini ya Ekipnya Ekipnya Bentar-bentar Kita coba naikin dulu ke atas Kita pindahin Bekas si Boruto Karma Masuk Jadi Naruto Bygon Oke kita masukin Naruto Bygon Kayaknya Naruto Bygon ku Masih masuk di War deh My War Oh iya bener Kita keluarin dulu Lanjut Kita pasang Ke ninja Atau lineup utama ya Kita taruh depan aja Naruto Bygon Karena Yang lain juga Lagi pamer Bygon Aku juga pengen Pamer Bygon ya Ini slot kosong Buat si Boruto Karma Ini Ah Untuk warnanya bodo amat Nanti bakal aku atur lagi Dan sekarang Jadinya kayak gini Mantap jiwa Untuk CPnya Sebenernya aku Gak terlalu Mementingkan banget Yang penting Naruto Bygon ku Bisa dapet Masuk ke Lineup utama Oke Untuk CPnya 24 ribu ya Oke lumayan lah ya Tadi Aku itu Spandernya Habis udah apa dong Oke Untung aja Cuman habis 320 gold doang sih Gak ada seribu ya Aku kira habisnya Sampai seribu ya Tapi ya itulah ya guys ya Intinya sekarang Naruto Bygon itu Lagi jadi Primadona Atau lagi jadi Meta Di era sekarang Padahal ini udah Masuk era UR Tapi memang Karena UR nya itu Belum terlalu OP banget sih Biarpun Triple S Ke UR itu Perbandingannya Cukup tinggi juga sih Tapi belum terlalu Wah banget ya Mungkin wahnya nanti Pas masuk Madara Atau Hashirama sih Itu baru Wah mantap jiwa lah Tapi kalau aku pikir Yang keluar si Hiruzen dulu deh Baru Hashirama Madara gitu Tapi Kalau aku Sendiri pribadi Ngincar dua sih Hashirama dan Madara Semokanya sih Goldnya cukup Kalau gak cukup ya Aku ambil Madara dulu deh Karena Aku udah Setiap Skill dari Madara Untuk Madara Jadi ya aku Ambil Madara duluan Ya gitu Langsung aja Aku mau coba Nge-push di arena Karena Ini aku belum Main di arena Seperti apa Apakah dengan Masuknya Bygon ini Bisa Memperkuat Amunisiku Bermain di arena Karena kemarin Aku udah masuk Di 100 besar Ini Hari Apa nih Hari Sabtu ya Ini udah turun Sampai 500 lagi Langsung aja Kita coba ya guys ya Oh iya Di arena Tadi aku belum Lihat Top 1 ya Top 1 nya Itu juga Pake Bygon semua cuy Aku tadi udah Ngecek Sebentar sih Belum Terlalu Jauh Scroll sih Mantap Akhirnya Aku bisa Pake Skill Himawari Biarpun masih polosan Nanti bakal Aku update sih Tapi Bisa gak ya Kalo Kunaikin ke Bintang 3 Atau bintang Berapa gitu Oke lah ya Kita coba habis ini guys ya Tapi apakah ini Kita bisa menangkan ya Jujur aja Ini aku Kekurangan CS Sama gate ya Aku pengen Nyari gate Buat ngepush stack Karena stacknya Waduh cukup Kebang kempis sih Susah banget Ditembusin Kalo gak pake gate guys Harus pake gate Gate ya Memang Dan sayangnya ini Gak bisa di skip Anjay Harus top up VIP 3 Skip lah Ini aku sedikit Diuntungkan ya Karena lawannya ini Pake gate ya Karena gate Kalo di arena itu Gak terlalu Worth it guys Bisa dikatakan Kalo ada orang Pake gate Di arena Dia itu Lagi fokus Ke Stack Oke Mantap Jiwa Aku mau coba Naikin skill Himawari ya Di Naruto Bygon Harusnya bisa Naik sih guys Aku fokus Ke ini dulu lah Biar lebih enak Oke Nice Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 3 aja dulu Apa langsung Naikin ke triple S Guys Ah bodamat Naikin ke triple S Sofif Kobo Triple S Mantap jiwa lah ya Tadi aja Damage nya Gak terlalu tinggi Banget sih Tapi udah Cukuplah Buatku Untuk build VIP 0 Udah cukup Lumayan lah guys ya Lanjut lagi Kita coba Yang Level 72 Lumayan Kayaknya bisa nih Oh iya Aku pengen lihat Ini ya guys ya Pengen lihat Top arena Di server 1 ini Mereka juga pada Pamerin bygon Guys di arena ya Entah itu di arena Ataupun di Ranking list Itu pada Pamer bygon Anjay Oke nice Dia pada pakai Get ya Orang-orang pada pakai Get ya guys ya Masih pada Ngepuss arena Eh Ngepuss stack ya Aku malah belum Ngepuss stack sama sekali loh Cuy Bener-bener Belum ngepuss ya Sekali lawan kalah Yaudah Berarti belum tembus Gitu Hmm Mantap Oh itu skill Pengen ku buang Sebenarnya Cuy Cuman memang Belum ada Gantinya Jadi ya Aku biarin aja dulu Dah Lagian aku juga Lagi Menghemat Gold ya Lebih menghemat Gold Karena cukup Mahal guys ya Kalau mau pindahin Skill SS Bahkan Triple S ya Itu Triple S 500 gold Bayangkan gak tuh Sekali pindah aja 500 gold ya Untuk UR Kemarin ada sedikit Bug ya Jadi kita gak bisa Nge-transfer skill Dan sekarang Katanya sih Udah dibaikin ya Semoga aja sih Lebih baik lah Oke Menang lagi guys ya Ini Ini Ntar Aku lihat di arena dulu Ini Satu layar Penuh dengan Naruto Bygon Kita coba scroll Ke bawah dikit Oke Udah pada gak pake Bygon Tapi Mulai rank 17 19 20 23 24 27 29 Sampai 30 Waduh Bahkan 30 besar Itu 40 besar lah Itu Bygon Bygon Masih banyak Guys ya Ini Untuk di rank listnya Jadi Bygon Masih Mendominasi Anjay Untuk di arena ya Kita coba cek Top ranknya Wah Bener guys ya Top 1 Kal Yubi udah Kegeser kah Gila Gigi Gaming ya Oke Ini kalian bisa lihat nih Bygon ya Bygon Ngeri sih Cukup Banyak ya Di 50 besar ini Kemungkinan sih Hampir 40% Bygon Mendominasi Di Line up utamanya dia Ini Kita gak tau sih Kalau ini Si Ongki juga ini Pake Naruto Bygon Mungkin Atau si Ini juga Kan gak ada yang tau guys ya Karena dia mungkin Pake avatar Di ninja yang pertama itu Naruto Bygon Nah sekarang kita lanjut Push arena lagi guys ya Si Azam Levelnya lebih tinggi 1 Kita coba lah ya Bisa gak nih Tembusin si Azam guys ya Threat Mantap Dar 13.000 Mantap sih cuy Oke 13.000 ya Sekali Attack 13.000 Sedangkan Vef Combo Bisa keluar 2 kali Tapi sayangnya Tapi sayangnya karena ini Lawannya cukup keras ya Belum sampai keluar 2 kali Udah Meninggal duluan ini Si punya Skill Vef Combo Tapa lah ya Gila di ulti 24.000 Gila Sakit 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 Si Kodo ya Kodo juga ini Aku masih berharap Dia dapet Buff lagi sih Semoga aja sih Secara dia di Enim Boruto Cukup OP kan Semoga aja sih Seperti itu ya Nice Mungkin kan juga ada yang punya Bygon banyak guys ya Silahkan cerita Keluh kesah kalian Dengan Arto Bygon Karena memang salah satu ninja Yang masih Ada kemungkinan Dapet Buff Naruto Bygon ya Itu masih cukup Dapet Kemungkinan Ini Jack Jack Lanjutlah Maka dari itu Mungkin banyak yang Dapet Apalagi kemarin kan Event Kodo Rhythm Itu dapet Bygon juga kan Terus Mungkin dari giveaway Giveaway Di Discord juga ada Sama Kalau kalian hoki Di Gacha Juga bisa dapet Naruto Bygon kan Kayak gitu sih Mungkin mereka orang-orang Yang Sultan-Sultan Sampai plus 5 Gimana ceritanya Gila banget Sumpah ada orang-orang itu Dert 10.000 Wah ini mah Diajar habis-habisan Cuy Kode Ini hadapan terakhir Gak mungkin sih Hampir di Solo Sama Bygon Bayangkan gak tuh Saking OP nya Bygon tuh Hampir kena Solo Satu tim Gila gak tuh Dar 8.000 Gila Ini si Coder Lemah banget Anjir Oke lah ya Temen-temen mungkin itu aja Mungkin kalian ada yang Mau ngasih tanggapan Tentang fenomena Meta Dari Bygon ini Jujur aja Banyak banget Di server 1 ya Di server-server lain Sebenernya aku gak terlalu Memperhatikan banget Tapi aku udah liat Sekilas Itu memang agak banyak Yang pake Bygon juga Mungkin kalian ada yang Main di server-server lain Monggo dikasih Di komentar Terima kasih buat yang nonton-nonton See you next video Dan mantap Do it Everyday I wake up A new adventure That we gonna take on Yeah Let's travel round the world It's a kawaii time I know that you wanna go Alright It's time to have a good time Kawaii life Yeah kawaii life Kawaii life Yeah kawaii